Makasih lor, masih kasihkan Borgol bersama saya Refli Juni Ini kita masuk di informasi selanjutnya Informasi selanjutnya ini ada dari LPJU di Batanghari Ada apa nih di LPJU? Itu lampu penerangan jalan umum Di beberapa titik masih gelap karena belum terpasangnya penerangan Ditahan di tahun 2023, pemerintah Kabupaten Batanghari menganggarkan sebanyak 548 titik Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum per titik LPJU akan menghabiskan dana sebesar 15,3 juta rupiah Gimana beritanya? Kita pantau Ini dia berita Sebanyak 548 titik lampu penerangan jalan umum di tahun 2023 akan segera terrealisasi Ketelapan kecamatan dalam 124 tesai dan kelurahan di Kabupaten Batanghari Penerang lampu jalan umum tidak lagi menggunakan listrik PLN Melainkan pemerintah akan menggunakan penerang jalan dengan menggunakan tenaga surya Abdul Somad Kadis Perkim Batanghari menjelaskan Penerangan lampu jalan umum realisasi progres pengerjaannya akhir Mei 2023 Sudah dapat dilakukan pemasangan lampu penerang jalan umum Somad menganggarkan untuk lampu LED dengan tenaga surya tertiang lengkap satu set menelam biaya hingga 15,3 juta rupiah Namun bila 548 titik lampu akan menghabiskan anggaran berkisar 8,3 miliar rupiah Insya Allah untuk di tahun 2023 ini khusus di Kabupaten Batanghari kita ada program PJU ya namanya Kalau di DPA nya PJU penerang jalan umum ini Insya Allah itu sekitar 548 titik Nah untuk 2023 kita tidak menggunakan listrik lagi Jadi selama ini kita gunakan lampu jenis LED dengan 120 watt Kalau berdasarkan SSI itu lebih kurang 15,3 juta rupiah Untuk satu set ya maksudnya dari tiang dan lampunya komplit Kalau di bulan Mei ini sudah ada progres Sudah ada progres Bahkan kalau bisa di akhir Mei paling lama di Juni mungkin progresnya sudah kita buat lebih kurang 100% Selain itu Somad meyakini pemasangan lampu LED dengan tenaga surya lebih efisien Dan dapat menghemat anggaran biaya lampu di kemudian hari Selamat ria di Cik TV melaporkan